Kita lihat ada tiga faktor ukuran daripada berkat Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan memberkati, Dia melihat apa? Kesanggupan kita mengelola daripada berkat itu. Matius 25 ayat 14 sampai 15. Kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat yang kelima belas, yang seorang diberikannya lima talenta, yang seorang lagi dua, dan yang seorang lagi satu. Masing-masing menurut apa? Kesanggupannya, lalu ia berkat. Tuhan tidak akan pernah memberikan berkatnya jauh lebih besar daripada kesanggupan kita mengelolanya. Kenapa? Karena Tuhan mengasih saudara. Dia hanya ingin kita hidup dalam apa? Kelimpahan. Bukan hidup dalam apa? Kualahan. Saudara harus meningkatkan apa? Kesanggupan. Pengkotbah 10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil apa? Hikmat. Hikmat itu. Bicara tentang pengetahuan, keterampilan, pengertian. Apa makna daripada pesan ini? Semakin besar kesanggupan kita menyelesaikan masalah. Semakin besar kesulitan suatu pekerjaan. Semakin banyak pekerjaan yang bisa kita selesaikan. Maka semakin besar upah yang akan kita dapatkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.